Pemisah badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Bandung memprediksi fenomena suhu dingin akan berlangsung hingga akhir bulan Agustus mendatang. Suhu terendah di kota Bandung mencapai 15 derajat Celcius yang diakibatkan fenomena angin Munson, Australia. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika kelas 1 Bandung memberikan penjelasan terkait fenomena cuaca di Bandung Raya yang mencapai 15 derajat Celcius. Perubahan suhu terjadi karena saat ini seluruh wilayah Jabar mulai memasuki musim kemarau. Perubahan tersebut ditandai pada siang hari di mana udara terasa panas terik hingga mencapai 33 derajat Celcius sehingga menyebabkan tutupan awan hampir tidak ada serta terasa panas. Sementara pada malam hari, bumi melepaskan energi panas ke angkasa sehingga suhu udara lebih cepat terasa dingin terutama di daerah pegunungan serta angin Munson, Australia yang bertiup juga memberikan pengaruh. Berdasarkan analisis, saat ini rata-rata suhu udara minimum di kota Bandung tercatat mencapai 18 derajat Celcius. Sementara di wilayah pegunungan seperti daerah Lembang dan Ciwidei, suhu udara mencapai 15 derajat Celcius yang diprediksi hingga akhir bulan Agustus mendatang. Selain itu, dampak dari angin Munson, Australia ini juga membuat kecepatan angin meningkat hingga 18 knot atau 20 km per jam. Bandung, wilayah secara musim saat ini di Bandung memasuki musim kemarau. Hal ini ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama adalah angin timuran sudah melalui mendominasi wilayah Jawa Barat termasuk Bandung. Angin ini membawa udara yang dingin dan kering dari benua Australia menuju benua Asia, melewati wilayah selatan Indonesia, disebut juga angin munsul Australia. Kedua, tutupan awan di wilayah Bandung, raya ini sudah mulai berkurang di antara 2 per 8. Artinya, tutupan awannya cukup signifikan berkurang dibandingkan dengan kemarin di bulan Juni. BMKG Bandung menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terjadinya beberapa masalah kesehatan yang mungkin timbul karena suhu udara yang dingin.